Fakta-fakta kasus dugaan pelecehan seksual oleh anggota DPR yang juga politikus Partai Nasdam, Sugeng Suparwoto. Diketahui, Sugeng Suparwoto dilaporkan oleh wanita berinisial AFS atas dugaan pelecehan seksual secara verbal. AFS merupakan rekan separtai Sugeng Suparwoto dan pernah menjadi anggota DPR pada 2014 hingga 2019. Dalam kasus ini, Sugeng Suparwoto dilaporkan ke Mahkamah Kehomatan Dewan, MKD, dan Bares Krimpolri. Terungkap kronologi dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Sugeng Suparwoto. Kronologi itu terungkap dari penuturan Sugeng Suparwoto. Menurut Sugeng, kejadian itu terjadi setahun lalu atau pada 2022. Sugeng beralasan, isi chat yang dipersoalkan itu menurutnya adalah dalam konteks bercanda. Saat itulah, Sugeng mengaku sempat menanyakan aktivitas pelapor dengan bercandaan. Sugeng menyatakan dirinya merasa chat itu bercanda karena dirinya menganggap pelapor sudah seperti adiknya sendiri. AFS menyatakan klaim chat itu hanya candaan muncul setelah dirinya melaporkan Sugeng ke MKD dan Bares Krimpolri. Padahal, kata Amni, niatnya untuk bertemu dengan Sugeng tidak bercanda. Sebaliknya, dia justru mendapatkan pelecehan seksual secara verbal. Menurut AFS, sebelum kasus ini dilaporkan ke MKD dan Bares Krimpolri, sudah ada proses panjang namun ia tidak merinci proses yang terjadi. Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI bakal segera menggelar rapat pleno untuk memutuskan kasus dugaan pelecehan seksual atas Sugeng Superwoto. Hal ini setelah MKD rampung mengklarifikasi pelapor dan terlapor. Terima kasih telah menonton!